Intro Sebagai bagian unsur Forkopimda Kota Medan, Batalion Mariner Pertahanan Pangkalan atau Yon Marhanlan I yang dikomandani Letkol Marinir Farik MTR Opsla turut serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah Belawan khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Yon Marhanlan I beserta unsur Forkopimda Kota Medan yang berada di Kecamatan Medan Belawan melaksanakan upacara pembukaan pembinaan remaja Kamtipmas di wilayah Kecamatan Medan Belawan yang bertempat di ruang serbaguna Suhermanto Mako Yon Marhanlan I Jalan Serma Hanafiah Belawan. Ada pun remaja yang mengikuti pembinaan tersebut berjumlah 16 orang. Mereka adalah para remaja yang masih berstatus pelajar. Diharapkan dengan dilaksanakannya pembinaan ini bisa membuat mereka menjadi pelopor bagi teman-teman mereka agar Belawan lebih tertib, aman dan damai. Para remaja tersebut adalah remaja yang tertangkap oleh Polres Pelabuhan Belawan saat beberapa waktu yang lalu yang melakukan tawuran antar kampung di Belawan. Kami dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Satu, saya selaku pasiok, Yon Marhan Satu, mewakili Kementerian Batalion, sesuai dengan rencana dari Pol Kopinda, untuk pembinaan masalah remaja yang mengganggu Kamtipmas wilayah Kecamatan Medan Belawan ini, kita rencanakan selama lima hari ke depan. Diharapkan dengan pembinaan ini perubahan-perubahan di remaja yang melakukan tindak kejahatan atau mengganggu keamanan wilayah Kecamatan Medan Belawan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi kita lihat sekarang ini, seringnya tawuran yang dilakukan anak kemajaan maupun anak sekolah yang isim-besim. Kami dari Pol Kominda, saya sebagai apusik belawan, sesuai dengan hasil urinasi, kita dapatkan atau kita tangkap anak-anak pelaku tawuran sebanyak 16 orang. Biar nasib kesepakatan, mereka ini akan kita didik supaya lebih bagusnya dan ke depannya mereka akan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.